Halo Sawakaltara, selamat pagi, good morning everybody, selamat pagi Sandi Ini kita depan rumahnya Ibu Laung, Ibu Laung lagi Tidak per dulu Sawakaltara Ibu Laung pagi-pagi loh bangunnya Sawakaltara Nah hari ini Siswa, kita tidak ada yang turun ya Sandi Kenapa tidak turun? Hujan deras Iya, kenapa Sawakaltara, kenapa tidak ada satupun yang turun Karena disini itu daerahnya Apabila hujan, jalan yang dilalui itu tidak bisa sama sekali dilewati kendaraan Nah seperti ini Sawakaltara Tuh Jalan yang seperti ini yang dilalui oleh siswa kita Itu tidak bisa lewat apabila hujan deras Karena ban motor mereka tidak bisa terputar Sawakaltara Tidak bisa terputar Karena tanahnya ini lengket di ban motor Akhirnya membuat ban motornya itu tidak bisa terputar Bahkan nyangkut seperti itu Membuat sampak bornya sampai pecah kadang Sawakaltara kalau dibaksakan Nah kalau mau jalan kaki akan menempuh jarak berpuluh-puluh kilo Sawakaltara Kecuali yang dekat-dekat di luar sini di jalan poros Itu bisa jalan kaki sekitar 500 sampai 600 meter Sawakaltara Tapi kan disini mayoritas kita menggunakan kendaraan motor Nah kalau menggunakan motor pastinya basa-basa Sawakaltara sampai sekolah Nah seperti inilah keadaannya Nah bang Iki lagi di perumahan Perumahan guru Sawakaltara Bulawang lagi di dalam nih Sawakaltara Nah hari ini Sandi harusnya belajar apa nih hari ini Iya latihannya Latihan Kalau pacara Sawakaltara Tapi guru Guru kalau guru deketin Sawakaltara disitu Jadi kita bisa aja jalan kaki Nah apalagi Ica sama Pita Nggak bakalan bisa turun Sawakaltara Karena Pita sekarang udah jauh Tinggalnya Tinggal di perumahan sana Di perumahan mumpunan sana Sawakaltara Di perumahan warna-warni Jadi Sandi Sudah lama enggak ke tempatnya Bang Ipan Lama sudah enggak ke sana ya Halo Ibu Pagi lagi ngapain Beres-beres Gimana kok siswa kita enggak ada yang turun Sudah siap Sudah siap tuh Sawakaltara Karena ini memang olahraga Bu ya Latihan upacara Bersih-bersih Tondisi Tidak mengizinkan Tidak mengizinkan Sawakaltara Memang Kalau hujan seperti ini Jangan harap anak-anak bisa turun Karena memang jauh Bu ya Jauh Jauh 20-20 kilo Terus kalau mau jalan kaki Jam berapa sampainya Tetangga kita 1 kilo Tetangga kita 1-1 kilo ya Jaraknya rumahnya tuh Di sana rumah Jadi Sawakaltara Kalau hujan seperti ini Ini sudah jam berapa nih Siswa belum ada yang nonggol sama sekali Ya Tapi kan disini kita maklumi aja Karena memang keadaan Sawakaltara Keadaan yang tidak memungkinkan Mungkin teman-teman yang Sekolahnya di kota Yang bagus ya Biar hujan Biar apa tetap bisa turun Bu ya Lalu disini Tapi gini Kehujan ini ya Mungkin apa Ya Mungkin nanti ada yang turun Tapi Tidak sebanyak Seperti biasa Tetap turun Tetap ada yang turun Sawakaltara Biasanya Tapi kalau Hujan terasa Sampai jam 10 ya Kita rasa tuh Tidak bakalan ada lagi Apalagi kalau Anak-anak kan Rata-rata sini Menggunakan Motor Motor Jalan kaki Apalagi dari Punan Ya Apalagi di Kampung Punan Sawakaltara Karena Di Kampung Punan Menumpul jarak Yang cukup jauh Nah kalau Naik motor Pastinya Basah-basah Baru sampai Bukungnya Jalan sudah besek ini Kalau tadinya Sudah pengerasan jalan Ya Jadi Dilihat keadaan Sawakaltara Di sini Memang Sangat Ya Apa ya Memprihatinkan Juga lah Anak-anak itu Semangat luar biasa Di sini Kalau hujannya Cuma sampai jam 9 Sawakaltara Tetap anak-anak turun Tapi kalau hujannya Di atas jam 10 Anak-anak Sudah turun Terus Sawakaltara Mereka sini Mau hujan Tetap turun Apabila Yang dekat-dekat sini Sawakaltara Yang rumahnya Nah Jenderes kan Apalagi jalan yang masuk sini Sawakaltara Masuk di Kampung Kampung apa nih Kampung Rama Kampung Punan juga Jalannya terbelah-belah Sawakaltara Tuh Parah nih Yang kemarin Nanya Ini daerah dimana Bang Ini di daerah Perbatasan Kalimantan Utara Kalimantan Timur Jalan menuju IKN nantinya ya Ibu Kota Negara Baru Ini Tapi sementara Saat ini Sawakaltara Jalan utamanya Sudah Diperbaiki Dan sudah Keren Sawakaltara Gunung-gunung Diturunkan Yang lembab Diratakan Pokoknya sekarang Jalan porosnya Sudah bagus Jalan porosnya Tapi yang jalan-jalan Seperti ini Memang Belum disentuh Sawakaltara Ya Rencananya SMP dimana Di dalam ya Ya Katanya nanti ada SMP Biarpun nanti ada SMP Kalau tadi Tidak disertu Tidak digutur juga Tidak bakalan Gurunya Bisa betah juga Jalan kaki Jauh sampai 8 kilo ya Kecuali ada Perumahannya Mungkin ya Kalau jalan kaki 8 kilo Tiap hari Ya Bengek juga Sesabar-sabar Apapun orang ya Apalagi kalau hujan Biar sabar Kayak mana Tetap juga Kalau 8 kilo ya Bangun subuh Barat ini Sudah ya Nah Kalau dari Kampung Bunan Kalau di tempat yang dalam sini Sekitar Tiga kah Dari Jalan poros ya Tiga Tapi kalau ke Kampung Bunan Ke Transmoto Laga 8 kilo ya Kalau kita keliling Ke Kampung Bunan Tapi kan jauh lewat sebelah sana Bu Ini yang dekat Ini yang dekat Ini yang dekat Ini yang dekat Bapak Altara Gimana bu hari ini Tidak ada murid Gimana rasanya Ya sepilah Hari kita ke teman anak Perniukur Hari ini ya Tidak ada Ya sepih Lalu kita Minyak serugi Tidak ada materi Tidak ada materi ya Mau bilang apa kan Iya Sudah ini juga pelari Jadi Anak-anak memang Kalau kita yang dekat sini Ya Kita mengharapkan tuh Anak-anak memang Ada semua Tapi Karena keadaan Sama kata Sekali lagi Ini Semoga diperhatikan Nanti pemerintah Bu Ya jalannya Itu Enggakkan kita Jalan utamalah Nah Ini sebagai bukti Kalau Jalan tidak bagus Otomatis Pas hujan tuh Tidak ada yang bisa lalui Bu ya Jadi kami harapkan Ya bu ya Support dari pemerintah Bu ya Untuk jalan ini Ini Perbaikan jalan ini Ini Sobak Altara Tuh Jalannya dari luar Sampai Kedalam perkampungan Kalau boleh Di share itu lah Bu ya Sejarah hujan Kasihan anak-anak kita nih Gimana bu Mungkin ibu sering Dari tahun berapa tuh ya Ibu disini Sudah lihat keadaannya Hari 2013 Nah lihat Sekarang sudah lumayan Karena sudah terang Dulu hutan 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 rimba Hutan sekali Jadi Sudah banyak perubahan lah Sudah ada terang-terang Dulu kan gelap Karena hutan Dulu waktu Saya belum masuk Anak-anak sekolah Pas tujian daras gitu Turun tapi Becek-becek juga Becek-becek ya Bisa turun Yang penting Jangan terlalu daras Seperti ini lah ya kan Ini daras sekali nih Kalau ini daras betul Sobak Altara Kalau cuma gerimis Hujan-hujan ringan Bisa nana turun tuh Iya Pakai daun Pakai mantel Pakai payung Pakai payung Bisa aja Tapi karena ini Memang daras betul Nah Nggak bisa Sobak Altara Sandi aja Bermalam di rumahnya Pak Ege Dia bermalam sini Sudah Gimana Sandi Rasanya Tinggal sini Dingin Dingin kah Sandi Nggak lama SMP Nggak lama SMP kan Nanti SMP-nya Oh mudah Jadi SMP-nya Ya Jadi Sandi Tinggal sama kita Sobak Altara Udah lama Nggak kelihatan Di kontennya Bang Ege Jadi kita sambil Menunggu-menunggu Bu ya Sista-siswa yang datang Karena udah jam segini Belum ada yang datang Awas 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 Ya Desanya Kalau hujannya agak redah Anak-anak Pasti turun Tapi Itulah aku bilang Kasian Becek-becek Becek-becek Mereka nih Datang Becek-becek Karena Memang lagi Hujan deras Tumpen nih ya Hujan derasnya Iya mulai jam berapa Malam Subuh Subuh ya Subuh kan Saya nggak tahu juga Eh bangun kok Air profil saya kok banyak Tadi malam aku bangun Ambil air Jam berapa jam juga Tiga subuh Aku tampung air Dengan hujan kan ya Nggak ada air aku datang Kebangun Tidak dengar kan Saraku Tidak profilnya ibu penuh Penuh sekarang Tapi malam kan Menunggu terlalu Makanya tampu air Ambil air Untuk Ditang di dalam Tidak dengar saraku Tidak Ibu timba gitu Jal 3 Aku saya bilang Eh Penuh aja air Penandu ini Tapi dah setengah Lebih Ini sudah penuh Ini profil pun Aku isi Di lain tempat lagi Sederigen lagi kan Dipada angkat air Kemarin aku angkat air Dari sungai Dua kali yang kemarin Ini hujan pula Ini sudah payah Para lorong Kayaknya yang pendek ya Harusnya sampai gini Nggak apa Itu aku punya aja Pendek Penuhnya Mulai kelujan lama ya Itu penuh Punya profil Harusnya itu Tutup Hujunya Hujunya kan Hujunya Macamak punya Tugas Sinaikan Iya Jadi Arah Kesakitan Teraja Kemarin Dua kali Kau angkat air Maka Kutanya Berapa Beli air Sini Sama Katara Seratus Ribu Satu Profil Seratus Ribu Dihantar Sampai Di rumah Satu Profil Seperti Yang 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 1200 Ya Itu 100 Ribu Kita Bayar Maka Kemarin Kutanya Berapa Kan Kena Dua Kali Kalau Daerah Teman Teman Yang Menonton Kira Kalau Satu Profil Itu Berapa Bayarnya Harganya Ya Satu Profil Dihantar Di Rumah Kalau Di Daerah Kita Di Perbatasan 100 Ribu Kalau Di Kota Mungkin Dibawa 100 Ribu Kali Ya Mungkin Dibawa Ya Mungkin Dulu 80 Ya Sekarang 100 Karena BBM Kan Lumayan Naik Kan Jadi Selanjutnya Kita harapkan Sekali lagi Doakan Semoga Suatu saat Nanti Pemerintah Bisa Perhatikan Jalan Sekolah Ini Jalan Pendidikan Jadi Kita Sebut Ini Jalan Pendidikan Oke Ini Kita Sebut Jalan Pendidikan Karena Disini Nanti Ada Berapa Sekolah Masuk Saba Kaltara Ini Sebenarnya Belum Ada Namanya Belum Ya Jadi Kita Sebut Jalan Pendidikan Bu Ya Jadi Sekarang Ini Memang Cocoknya Jalan Pendidikan Bu Ya Oke Jalan Pendidikan Harus Ditaruh Plangnya Bap Sana Oke Saba Kaltara Terima Kasih Bu Sabar Menunggu Ya Sabar Menunggu Anak-anaknya Yang Belum Datang Semoga Anak-anaknya Cepat Datang Saba Kaltara Aduh Tapi Ini Makin Teras Nih Teman-teman Sudahlah Jadi Mungkin Memang Kosong Hari Ini Oke Kita Maklumi Saba Kaltara Oke Semuanya Saba Kaltara Thank you Salam Sehat Kalimantan Selamat